Yang disamping itu pemirsa, Gubernur Jambil Haris mengunjungi kediaban pensiudan guru TK yang dipinta mengembalikan uang gaji 75 juta rupiah kepada negara. Viral sejak sepekan, pemberitaan seorang pensiudan guru TK di Kabupaten Buarujabi, Astiyati, 60 tahun dipinta pemerintah Kabupaten setempat agar mengembalikan uang gaji yang diterip aja selama dua tahun terakhir. Gubernur Jambil Haris pun tak ingin masalah ini terus berlarut. Ia pun langsung menemui Astiyati di kediapannya pada Jumat 5 Juli 2024. Kepada Astiyati, Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa dirinya akan membantu meluruskan permasalahan yang dihadapi Astiyati. Dugaan Al-Haris, kisru terjadi karena ada jak ketidaksinkronan di sistem kepegawaian atau SIMPEC. Ia pun menjelaskan panjang lebar permasalahan tersebut. Bahkan, Al-Haris menegaskan bahwa kebijakan BPK AD Borujabi yang meminta pengembalian uang gaji Astiyati dinilai kurang tepat. Sebab Astiyati telah menunaikan tugasnya selaku pegajar yang tentunya mendapatkan hak gaji. Selaku Gubernur yang juga pembina ASM di Provinsi Jambi, dirinya akan meluruskan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika ujung-ujungnya Astiyati harus mengembalikan uang gaji selama dua tahun yang diteribanya, Al-Haris menyebut siap pendanggung biaya tersebut. Menurut dia lagi, guru harus ditempatkan pada posisi yang mulia. Tanpa guru, semua orang tidak ada apa-apanya. Untuk itu, semua pihak, kata Al-Haris, wajib memberikan perlindungan yang terbaik kepada guru-guru. Saya menjamin Niswa sudah terlir. Saya bilang beliau tadi, kalaupun toh secara administrasi keuangan nanti mesti dikembalikan, saya akan nanti yang akan kembalikan uangnya. Karena guru adalah orang yang berdasar dengan kita semua. Tidak boleh guru dibanding oleh hal-hal yang tidak baik. Dia mesti fokus mengajar saya. Karena kita sangat merasakan bahwa tidak ada apa-apa ini kita tanpa guru. Biar tidak ada, kita tidak bisa pintar, tidak bisa cerdas, tidak bisa tambahkan sekolah, tambah guru-guru kita seperti ini. Di samping itu, Al-Haris juga memberikan imbauan kepada Bupati, Wali Kota, Kadislik, dan Kepala BKD, agar memberikan pelayanan terbaik kepada pensiun dan guru. Rian Cenceng, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!